Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Guru, bagaimana kabarmu? King Sui bertanya sambil tersenyum kepada wanita di depannya, merasa seolah-olah dia memiliki semacam kekuatan magis Ketika King Sui ada di depannya, dia merasa sangat mudah baginya untuk tenang Bahkan King Sui tidak tahu alasannya Yi Yei Jiangi juga berhenti mengatakan hal-hal seperti tidak membiarkan King Sui memanggilnya guru Dia memandang King Sui dan memperhatikan bahwa ada perubahan besar dalam dirinya Dia selalu meningkat pesat, dan sekarang, dia bahkan telah membuat kemajuan yang luar biasa Biarkan aku merasakan denyut nadi Anda King Sui berkata dengan lembut Sebelumnya, King Sui telah mengintipnya dengan teknik penglihatan surgawi dan menyadari bahwa beberapa bagian tubuhnya dibatasi Kali ini, dia hanya ingin melihat apakah ada cara untuk bisa membantunya Di masa lalu, dia tidak terlalu memperhatikannya Tetapi sejak dia mengetahui bahwa dia adalah salah satu wanita dalam lukisan kecantikan Dia merasa bahwa tidak mungkin seorang wanita yang begitu berani dan berkemauan keras hanya memiliki kekuatan semacam ini Yang terpenting, dia mampu mengendalikan suasana hatinya Yei Jiange gemetar Namun, dia masih mengulurkan salah satu pergelangan tangannya yang putih seperti salju Dia tersenyum dan menatap King Sui Dia tidak benar-benar bertanya apa yang ingin dia lakukan King Sui menyatukan tiga jarinya saat dia menekannya ke denyut nadinya Seutaski dari teknik penguatan kuno berjalan di sepanjang meridian dan secara bertahap dituangkan ke dalam tubuh Yei Jiange Seluruh prosesnya sangat lancar Itu melewati meridian dan menyerbu ke tempat yang dibatasi Begitu dia menyentuhnya, dia segera terpental kembali Perasaan itu mirip seperti dikandung oleh kapas Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun Tidak ada gunanya Cara pembatasan dirancang sangat tidak biasa Kamu benar-benar bisa merasakannya Yei Jiange berkata dengan lembut Guru, apakah tidak masalah bagiku untuk mencobanya? Ucap King Sui merenung sejenak Setelah itu, dia melihat ke arah Yei Jiange Yei Jiange tersenyum ketika dia melihat King Sui Dia mengulurkan tangannya Setelah itu, dia mulai meraih lengan satunya dengan tangannya Ini adalah pertama kalinya King Sui dan Yei Jiange melakukan interaksi fisik Meskipun jauh di dalam hatinya, dia merasakan riak kegembiraan King Sui menekan dirinya sendiri dan tidak memikirkan hal lain King Sui merasa bahwa jika dia melakukan sesuatu, dia akan lebih buruk dari binatang Energi alam King Sui perlahan menambahkan energi alamnya Ki dari teknik penguatan kuno terus melakukan perjalanan bolak-balik di sepanjang meridian Yei Jiange Menghancurkan batasan Pembatasan itu seperti ketukan kecil Itu hanya memungkinkan sejumlah kecil ki siantian mengalir Oleh karena itu kekuatan Yei Jiange telah tertahan di alam siantian kelas 5 Masih ada tiga bagian batasan yang perlu dilanggar King Sui benar-benar bingung Siapa yang telah pembatasan ini pada Yei Jiange Mungkinkah kultifator puncak Raja Singa Jika itu masalahnya, sangat mungkin dia akan kehilangan nyawanya Mungkin pembatasan ini dilakukan sejak lama Karena dia tidak dapat mengetahuinya King Sui berhenti berpikir Dia tidak berencana untuk bertanya pada Yei Jiange tentang hal itu Kecuali dia sendiri yang memberi tahunya Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendukungnya dan membantunya Energi alam memang layak disebut ki yang paling lurus dan kuat Begitu dia mengoperasikan energi alam Dia segera merasakan beberapa reaksi ketika berbenturan dengan batasan Sebelumnya, dia merasa bahwa dia tidak dapat melanggar batasan tersebut Sekarang, bagaimanapun, dia setidaknya bisa merasakan reaksi dari pembatasan tersebut King Sui mencoba untuk melawan batasan tersebut Tetapi ketika dia melakukannya, dia merasa seperti sedang mendorong gunung Tidak ada tanda-tanda pergerakan sama sekali Meski begitu, King Sui tidak khawatir Selama dia bisa menemukan posisi pembatasan dan menemukan akar penyebabnya Semuanya akan baik-baik saja Itu adalah bola udara yang tidak biasa terkonsentrasi di satu tempat Dan King Sui bermaksud untuk membubarkannya Saat dia melakukan kontak dengan bola udara Bagaimanapun, dia segera tahu bahwa itu adalah pembatas yang dipasang oleh kultifator Marsial Sein Bangsat, Marsial Sein lagi Gumam King Sui dalam hati Untungnya, itu adalah semacam pembatasan dengan kekuatan sedikit di bawah Marsial Sein Setidaknya masih ada harapan bagi King Sui untuk menghapusnya Dia secara bertahap meningkatkan kekuatan dampaknya King Sui tidak berani langsung meningkatkan kekuatan hingga maksimum Dia takut Yie Jiange tidak akan bisa menahan kekuatannya Jadi, dia meningkatkannya sedikit demi sedikit sambil dengan sabar mengamati kondisi Yie Jiange Perlahan, King Sui mulai menyadari bahwa meridian Yie Jiange sangat kuat Ini membantunya lebih jauh memastikan bahwa kekuatannya pasti lebih kuat dari yang diperlihatkan Hanya saja dia dibatasi oleh batasan yang tidak disadari oleh siapapun Apakah ini telah diatur sejak dia masih kecil? Jika batasan ini telah bersamanya sejak dia masih kecil Kemungkinan besar orang-orang yang memiliki niat buruk telah berhasil melihat melalui bakat luar biasa Yie Jiange Mereka mengatur pembatasan untuk memastikan bahwa di masa depan Dia tidak akan dapat mencapai tingkat kultivasi yang tinggi Dia tidak peduli berapa banyak dia berkultivasi Jika itu diatur nanti, Yie Jiange juga harus tahu alasan dibaliknya Tapi selama dia tidak membicarakannya, King Sui tidak akan bertanya Untuk saat ini, dia hanya ingin membantunya menghancurkan batasan sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya King Sui menambahkan lebih banyak kekuatan, namun batasan itu masih seperti gunung Ia bahkan tidak mau bergerak Tanpa dia sadari, King Sui mulai merajut alisnya Gunung yang tak tergoyahkan King Sui meningkatkan kekuatan Ki dari teknik penguatan kuno satu kali lipat Dengan energi alam yang tercampur di dalamnya, dia sekali lagi bentrok dengan batasan tersebut Untungnya, Ki teknik penguatan kuno King Sui dapat melembabkan meridian Inilah mengapa King Sui tidak khawatir tentang meridian Yie Jiange yang rusak begitu mudah Meskipun pembatasan tidak bergeming, King Sui masih melihat secercah harapan Untuk melawan pembatasan, kekuatan yang lebih kuat tidak selalu berarti hasil yang lebih baik Dan bahkan jika King Sui mengerahkan semua kekuatannya untuk menghilangkannya Meridian Yie Jiange tidak akan bisa menerimanya Gelombang esensi, mata King Sui bersinar Ki dari teknik penguatan kuno dibebankan ke kantong udara terkonsentrasi Sesuai dengan esensi gelombang dari sembilan gelombang telapak Buddha emas besar CK era, terbuka Pandangan gembira melintas di mata King Sui Segera, meridian Yie Jiange diperkuat secara signifikan Begitu dia menurunkan satu batasan, King Sui merasa bahwa Yie Jiange sudah berada di puncak alam siantian Ekspresi bersemangat melintas di mata Yie Jiange Dia memandang King Sui dalam diam Dia menatapnya dan merasa bahwa dia tidak dapat menghubungkannya ke masa lalu Pada saat yang sama, dia juga menjadi seperti orang asing baginya Dia merasa sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu King Sui tidak berhenti Sebagai gantinya, dia mengendalikan kekuatannya saat dia bentrok dengan batasan berikutnya King Sui sudah merasakannya sebelumnya Ada total tiga batasan ketika King Sui menghapus batasan terlemah dari ketiganya Kekuatan Yie Jiange segera maju ke puncak alam siantian Itu membuat King Sui merasa lebih terkejut Jadi kekuatan macam apa yang akan dia miliki tepat setelah dua batasan lainnya disingkirkan Dum-dum-dum King Sui membawa Ki dari teknik penguatan kuno serta energi alam Saat dia bentrok melawan pembatasan berikutnya dengan kekuatan Ki dari pedang gelombang kelima Saat ini, esens yang sebelumnya menembus batasan pertama menjadi sedikit lebih lemah Kekuatan Perisai King Sui menggunakan kekuatan yang mampu menembus segalanya Dum-dum Kantung udara yang terkonsentrasi mulai bergetar, tetapi dia masih belum bisa membukanya Saat King Sui mengayunkan tangan kanannya, jarum emas yang dia siapkan segera keluar dari lengan bajunya Secara akurat menembus bola udara pada saat ini, King Sui sekali lagi menggabungkan serangan sebelumnya dengan kekuatan perisai dan bentrok ke arahnya 2. Fluktuasi kekuatan Ki yang hebat bisa dirasakan di tubuh Yie Jiange Saat ini, King Sui melihat wajah Yie Jiange memerah Dia tidak tahu alasan dibalik itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa tubuhnya baik-baik saja Pada saat dia membuka batasan kedua, tubuh Yie Jiange mengeluarkan lingkaran putih Saat itu juga, itu terlihat sangat cerah dan cemerlang King Sui menemukan cahaya ini cukup familiar, itu adalah cahaya yang akan muncul setiap kali seseorang membuat terobosan ke ranah Marsial King Dengan dua larangan dihapus, Yie Jiange maju ke tahap Marsial King Selanjutnya, dia memiliki kekuatan di sekitar tahap Marsial King kelas 3 King Sui meraih lengannya, dia bisa merasakan tubuh dan kekuatannya terus meningkat Perasaan tidak biasa itu juga menyebabkan sedikit perubahan pada tubuh King Sui Setelah beberapa waktu berlalu, cukup lama untuk membakar dupa, Yie Jiange perlahan membuka pupil matanya yang indah dan menatap King Sui Senyumannya yang sederhana membuat King Sui tahu bahwa dia benar-benar bahagia Setelah aku menghancurkan batasan terakhir, anda akan dapat pulih sepenuhnya King Sui berkata dengan lembut, fakta bahwa dia bisa membantunya membuat dirinya lebih bahagia darinya Apa yang membuat King Sui senang adalah bisa melakukan sesuatu untuknya Yie Jiange juga sangat senang karena dia sembuh Alasan mengapa King Sui bersedia melakukan apa saja untuknya adalah karena selama dia bahagia, dia juga akan bahagia Kamu benar-benar berhasil, ucap Yie Jiange lembut Dia merasa bahagia sekaligus terkejut, tapi yang paling dia rasakan adalah harapan yang diberikan padanya Saat itu, aku juga tidak begitu yakin bisa melakukannya King Sui berkata sambil tersenyum Dia tidak terus menggali lebih dalam masalah terkait pembatasan Ini karena dia tahu bahwa Yie Jiange akan menumpahkan semuanya jika dia ingin membicarakannya Kamu benar-benar dapat membuka segel di bawah Marsial Sein, seberapa kuat dirimu sekarang Ucap Yie Jiange dengan santai Dia tidak benar-benar mencoba untuk menyelidiki kekuatan King Sui Dia benar-benar terkejut olehnya Itu benar-benar segel yang berada di bawah tingkat Marsial Sein King Sui berkata diam-diam di dalam hatinya Saat ini, aku berada di puncak kelas Marsial King Jika semuanya berjalan lancar, kamu juga harus bisa maju ke puncak tahap Marsial King Setelah beberapa saat jika aku bisa menghancurkan pembatasan terakhir Ucap King Sui tersenyum Puncak kelas Marsial King Aku bisa maju ke puncak ranah Marsial King Ucap Yie Jiange dengan tatapan terkejut yang jarang dia tunjukkan Puncak kelas Marsial King mewakili kondisi kultivasi teratas di antara para pejuang di benua awan hijau Atau yang disebut benua green cloud Yie Jiange tidak pernah serakah untuk apapun Namun, untuk seseorang seperti dia yang telah terjebak di alam siantian untuk waktu yang sangat lama Mendengar bahwa dia bisa menembus sampai ke puncak tingkatan Marsial King Itu tidak terduga bahwa dia akan merasa sangat terkejut Izinkan aku membantumu menghancurkan batasan terakhir terlebih dahulu Meskipun hanya ada 50% kemungkinan itu akan berhasil King Sui berkata setelah berpikir sejenak Alasan mengapa dia berkata begitu adalah Karena dia tidak ingin mengecewakannya Jika dia terlalu yakin dengan apa yang dia katakan namun gagal membantunya Pada akhirnya, itu hanya akan semakin mengecewakannya Memberitahunya bahwa dia bisa menerobos ke puncak kelas Marsial King dimaksudkan untuk memberinya harapan Baiklah, tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak dapat menghancurkannya Aku sudah merasa sangat bahagia Yie Jiange berkata dengan lembut Sekali lagi, ki dari teknik penguatan kuno bentrok dengan batasan terakhir King Sui pertama kali memulai dengan bentrok dengan awan udara perlahan Dia perlahan meningkatkan kekuatannya Bahkan meridiannya mulai sedikit mengembang King Sui mengendalikan kekuatannya ke tingkat yang membuatnya puas King Sui menggunakan ki dari teknik penguatan kuno untuk melindungi organ terpenting Yie Jiange, yaitu jantungnya Energi alam Pegunungan yang tak tergoyahkan Bahkan kedua tangan King Sui menjadi secerah giyok tangan suci Sebuah kekuatan fisik yang luar biasa bentrok dengan bola udara terkuat Dengan kekuatan ki dari pedang gelombang kelima saat pergelangan tangannya bergetar Jarum emas terlihat menembus bola udara Serangan perisai Tidak ada respon King Sui tidak terlalu terkejut Itu adalah batasan di bawah kelas Marsial Sein Tetapi meskipun itu hanya batasan Itu sudah cukup untuk menyebabkan sakit kepala bagi orang-orang di bawah Marsial Sein Oleh karena itu King Sui tidak pernah berpikir bahwa akan mudah baginya untuk membantu menghancurkan segel Yie Jiange Sayangnya Energi alamnya masih terlalu lemah Jika energi alamnya cukup kuat Dia akan bisa membantu menghancurkannya hanya dengan itu saja Serangan perisai King Sui tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya Dia sekali lagi mengguncang pergelangan tangannya dan menembakkan jarum emas dari sudut yang berbeda menuju bola udara Yang keempat Api primordial berkilauan Setelah itu, lingkaran cahaya berwarna putih melintas Itu adalah jarum emas lain yang ditembakkan Itu secara akurat dimasukkan ke dalam titik di bola udara Kelima jarum emas dibagikan dalam bentuk bunga plum Mereka terus-menerus mengeluarkan lingkaran cahaya putih samar Serangan perisai King Sui terus meningkatkan auranya Sekarang, dia mulai merasa bahwa dia hampir tidak bisa menekan bola udara Menghancurkan itu masih merupakan tugas yang sulit baginya Tabrakan terjadi satu demi satu Namun, semua upaya menghasilkan kegagalan Setetes keringat keluar dari dahi King Sui Dia benar-benar frustrasi dengan kenyataan bahwa dia tidak dapat membuka batasan yang ditinggalkan oleh seorang Marsial Saint Kemarahan yang luar biasa muncul dalam dirinya ketika dia memikirkan tentang tampilan menyedihkan Yang dia miliki ketika dia dipukuli oleh tuan tiran langit dan jenis kehidupan yang dia jalani selama tiga tahun ini Tiba-tiba, King Sui merasakan Ki Kaisar bergerak sendiri Ya, bagaimana aku bisa melupakannya? King Sui merasakan perasaan gembira dalam hatinya Dia memutar Kaisar Ki dan membenturkannya dengan larangan bola udara Kaisar Ki, hancurkan King Sui menyatukan amarah di dalam hatinya ke Ki Kaisar Kekuatan dan emosi yang luar biasa bercampur bersama saat mereka menyerbu menuju batasan CK era, pembatasan segera bergetar ketika bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa Retakan besar muncul di atasnya Bentrokan Dengan sangat cepat, terjadi banyak retakan di bola udara Dalam semburan energi, King Sui sekali lagi menggunakan pedang gelombang kelima dan menyerang pembatasan dengan sekuat tenaga 2. Bola udara langsung meledak Setelah itu, dengan cepat menghilang kemeridiannya King Sui memandangi wanita di hadapannya, yang dikelilingi oleh lingkaran putih Dia bisa dengan jelas melihat aura di dalam tubuhnya meningkat terus-menerus Seolah-olah dia terlahir kembali Aura samar, murni, dan suci benar-benar mempesona Tidak lama kemudian lingkaran itu menghilang Itu hanya berlangsung sekitar 15 menit Setelah itu, King Sui melihat ke arah Yiye Jiange lagi Kali ini, dia hanya merasakan aura dunia lain di tubuhnya menjadi lebih kuat Itu bersinar terang Terima kasih Yiye Jiange berkata melihat ke arah King Sui sambil tersenyum Mengapa kamu berterima kasih padaku? King Sui bertanya Hanya sampai saat ini King Sui melepaskan tangannya Sebelum Yiye Jiange berhasil menjawab King Sui sudah melanjutkan dan berkata Guru, aku tidak ingin Anda berterima kasih kepadaku Aku tidak ingin mendengarnya lagi Aku sangat senang melakukan semua hal yang dapat aku lakukan untuk Anda Kalau begitu, mari kita berhenti membicarakannya sekarang Di masa depan, kita tidak akan pernah menyebutkan apapun tentang berterima kasih satu sama lain lagi Ucap King Sui Ketika Yiye Jiange melihat ekspresi King Sui Dia tersenyum ringan Baiklah Dimana Luan-luan Mengapa aku tidak melihatnya? King Sui bertanya sambil tersenyum Dia keluar untuk bermain Aku pikir dia akan kembali cepat atau lambat Yiye Jiange berkata sambil melihat ke langit Oh ya, apakah kamu sudah pergi dan melihat Wu Shuang? Ucap Yiye Jiange saat dia memikirkan tentang Wenlen Wu Shuang Ya King Sui menjawab dengan enggan Dia sangat menderita Kamu harus memperlakukannya dengan baik King Sui tidak pernah berpikir bahwa Yiye Jiange benar-benar akan mengatakan sesuatu seperti ini Dia tidak benar-benar tahu apa maksud Yiye Jiange Tapi dia masih menganggukkan kepalanya Sebenarnya, guru juga sangat menderita Hanya saja banyak orang yang tidak mengetahuinya Tubuh Yiye Jiange bergetar mendengar perkataan King Sui Dia hanya memberikan senyuman tipis tetapi dia menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa Guru, aku telah menemukan persik keabadian untuk Luan Luan King Sui mengeluarkan barang tersebut yang besar dan memberikannya kepada Yiye Jiange Mata Yiye Jiange agak merah Dia memandang King Sui dengan heran Bahkan ketika King Sui sebelumnya membantunya melepaskan segelnya Dia tidak bertindak sedramatis yang dia lakukan sekarang Luan Luan diberkati telah bertemu denganmu Ucap Yiye Jiange dengan penuh haru Dia adalah putriku Aku beruntung memilikinya Jawab King Sui tersenyum Yiye Jiange tersenyum Apakah kamu ingin tahu siapa yang mengatur pembatasan pada diriku? King Sui juga tersenyum Dia benar-benar bersedia menjawab pertanyaan ini kepadanya Ya, aku juga ingin tahu siapa sebenarnya yang memainkan trik murahan seperti itu pada guru Ucap King Sui penasaran Pembatasan ini harus menjadi sesuatu yang sudah diatur sejak lama Pada saat itu, aku masih di benua utara Suci Lu Kamu juga menyadari bahwa benua yang ku sebutkan itu dikuasai oleh kultifator penjinak binatang iblis Semua klan dan sekte yang kuat hanya terdiri dari para kultifator penjinak binatang iblis Klan Yiye sebenarnya tidak dianggap sebagai salah satu klan terbaik Tetapi memiliki kahlian uniknya sendiri di antara para kultifator penjinak binatang iblis Yang terpenting, setiap seribu tahun, seseorang dengan hati tujuh mistik akan lahir Meskipun umur mereka tidak lama, dengan mengandalkan umur klan Yiye saat itu Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan umur mereka hingga kira-kira seratus tahun King Sui mendengarkan dengan penuh perhatian Dari hal-hal yang dia katakan, dia bisa mengumpulkan sedikit kejadian yang terjadi King Sui, mengapa kita tidak berjalan dan berbicara pada saat yang sama? Yiye, Jiange dan King Sui berdiri bahu-membahu saat mereka berjalan menuju aula utama Punggung Bukit Singa dianggap sebagai kekuatan yang tangguh di benua utara Suci Lu Itu juga dianggap sebagai salah satu dari tiga sekte teratas di benua itu Mereka tahu banyak tentang klan Yiye Tiga ribu tahun yang lalu, penjinak binatang iblis dengan hati tujuh mistik lahir di klan Yiye King Sui terus mendengarkan dalam diam Ketika sampai pada generasiku, klan Yiye telah hampir mencapai titik seribu tahun Mengikuti pola sebelumnya seharusnya ada orang lain yang lahir dengan hati tujuh mistik Punggung Raja Singa ingin bersekutu dengan klan Yiye Namun, mereka punya niat lain Punggung Raja Singa memfokuskan perhatian mereka pada generasiku dari klan Yiye Sayangnya, bakatku cukup bagus ketika aku masih kecil Jadi mereka diam-diam memasang batasan pada diriku Sedikit yang mereka tahu Bahwa yang memiliki hati tujuh mistik adalah putri saudara laki-lakiku Yaitu Luan Luan Tidak dapat dikatakan apakah Yiye Jiang yang mengatakan itu dalam kesedihan atau kegembiraan Kim Sui tidak terkejut ketika dia mendengar semua ini Situasi seperti ini sangat normal Belum lagi aliansi antara Punggung Raja Singa dan klan Yiye Bahkan jika klan Yiye tunduk pada Punggung Raja Singa Punggung Raja Singa masih akan memilih untuk menekan para jenius generasi itu Mereka tidak akan membiarkan siapapun di bawah mereka menjadi lebih kuat dari mereka Bahkan jika itu tidak berdampak pada mereka dan menyebabkan masalah bagi orang lain Keegoisan adalah sifat bawaan manusia Begitu pembatasan Yiye Jiang yang dilepaskan Kekuatannya meningkat menjadi hampir kekuatan satu negara Kim Sui tidak bisa berkata-kata saat melihat bakatnya Bahkan di bawah batasan dia masih bisa mengakumulasi kultifasi tingkat itu Dan dia bahkan mampu mencapai kekuatan yang setara dengan kultifator siantian di bawah batasan Apakah guru menunggu Luon Luon tumbuh lebih dulu sebelum pergi ke Punggung Bukit Raja Singa? Kim Sui bertanya Aku juga tidak tahu Tidak ada yang tahu sejauh mana hati tujuh mistik bisa tumbuh Hanya ada legenda Jika dia benar-benar bisa tumbuh ke level itu Maka mungkin kita bisa pergi dan mencoba Tapi itu akan tergantung pada apa yang diinginkan Luon Luon Ucap Yiye Jiang yang melihat kekejauhan Tatapannya tidak terguncang Dia tenang seperti air Kim Sui melihat tatapan damai itu Tatapan itu tidak memiliki keinginan Kim Sui merasa tidak nyaman karena semua orang memiliki keinginan Begitu seseorang kehilangan keinginannya Itu akan menjadi seperti kehilangan harapan Jika guru ingin pergi Ketika saatnya tiba Ayo pergi bersamaku Oke Kim Sui berkata dengan tenang Ini dihitung saat dia secara resmi memberinya janji Kim Sui merasa bahwa ada harapan Hanya saja itu akan memakan waktu Yiye Jiang menoleh untuk melihat Kim Sui Lalu melihat ke samping dan berkata Masih ada waktu jika kamu ingin berkunjung ke sana Luan Luan adalah putriku dan juga putri guru Ucap Kim Sui menggaruk kepalanya Tiba-tiba merasa bahwa itu menjadi rumit Yiye Jiang terkejut dengan kata-katanya Dia tertawa dan memandang Kim Sui Aku pikir lebih baik kamu tidak memanggilku sebagai guru anda Kita tidak pernah memiliki hubungan guru dan murid sejak awal Kita hanya dipaksa oleh keadaan kemudian untuk mengadopsi hubungan seperti itu Kuak Tiba-tiba ada teriakan burung Itu adalah Luan Luan yang kembali bersama Bye-bye Ketika dia melihat Kim Sui Dia dengan senang hati berteriak Ketika Kim Sui melihat ekspresi bahagia Luan Luan Dia juga secara alami bahagia Kim Sui tidak memperhatikan bahwa Yiye Jiang memiliki senyum memabukkan di wajahnya Ketika tidak lagi setinggi itu Gadis kecil itu langsung melompat dari punggung bye-bye Dan Kim Sui dengan cepat menangkapnya Gadis kecil itu sekarang berusia 9 tahun Sudah 5 tahun sejak mereka pertama kali bertemu Tingginya tidak banyak berubah Jadi dia masih secantik dulu Terlihat sangat mirip dengan Yiye Jiang Gadis kecil yang sangat cantik Mereka tidak bertemu selama 3 tahun Ayah, akhirnya kamu bersedia untuk datang menemui ibu dan aku Luan Luan memeluk leher Kim Sui dan cemberut Kim Sui tersenyum pahit Mereka tidak tahu bagaimana dia hidup dalam 3 tahun terakhir Namun, beberapa ayah Meskipun mengakuinya sebagai putrinya Dia tidak bertanggung jawab untuk itu Yang dia lakukan hanyalah memberi tahu dia bahwa dia memiliki orang tua Agar dia merasa dicintai Ayah memiliki banyak hal yang harus dilakukan Tetapi ayah ada di sini untuk membawamu pulang kali ini Maukah kamu kembali dengan ayah? Dengan begitu kamu bisa lebih sering melihat ayah? Ucap Kim Sui tersenyum Yiye Jiang menatap Kim Sui dengan kaget Bahkan dia tidak tahu apa yang direncanakan Kim Sui Kim Sui tidak hanya mengatakannya Belum lagi apakah dia akan berpikir jika itu nyata Kim Sui berniat membawanya kembali untuk jangka waktu tertentu Agar dia berinteraksi dengan lebih banyak orang Benarkah? Ayah benar-benar akan membawaku kembali Luan-luan membuka lebar matanya yang seperti kristal dan menatap Kim Sui Kapan ayah pernah berbohong kepadamu? Mari kita kembali bersama ibumu Itu akan lebih baik Ucap Kim Sui mencium pipi Luan-luan saat dia tertawa Kim Sui baru saja menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang sangat besar Itu adalah dia tidak pernah membawa pulang gadis muda itu sebelumnya Ya, ya ibu Bisakah kita pergi? Luan-luan berkata dengan gembira Yie Jiange tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mencubit hidung Luan-luan dan berkata Tentu Baik Kim Sui dan Yie Jiange memegang tangan Luan-luan saat mereka berjalan menuruni puncak gunung Bagi mereka yang tidak tahu Mereka akan mengatakan bahwa mereka adalah keluarga yang diberkati Luan-luan, bagaimana kultifasimu sekarang? Kim Sui dengan santai bertanya pada Luan-luan sambil tersenyum Tahap kesempurnaan dari rusacantering Tahap kesempurnaan dari bentuk harimau Tahap kesempurnaan dari bentuk beruang Tahap keberhasilan dari bentuk bangau Tidak terlalu yakin tentang punggung yang menghubungkan tinju Luan-luan berkata dengan mengesankan Kim Sui memandang Yie Jiange Dia dengan lembut mengangguk Luan-luan baru berusia 9 tahun Hati tujuh mistik ini memang sangat kuat Luan-luan, biar ayah lihat Tentu, dari rusacantering hingga bangau yang melonjak langkah dari bentuk bangau Kim Sui sangat puas bahkan dengan pencapaiannya dengan bentuk harimau sekarang Gadis muda itu menampilkan tinju penghubung kembali setiap kali lengan kecilnya menyerang Ada fluktuasi yang lemah di udara Kim Sui tercengang saat dia melihat gerakan sosok kecil itu secara detail dari punggung ke lengannya Sama seperti Kim Bei Dia telah mencapai alam kebenaran di usia yang begitu muda Ketika dia membawanya kembali ke klan King Itu akan terjadi membuat kelompok orang itu malu Kim Sui menatap kosong dan kaget ketika dia melihat Luan-luan selesai menampilkan tinju menghubungkan kembali Ayah, bagaimana Luan-luan melakukannya? Setelah Luan-luan selesai menampilkan tinju menghubungkan kembali Dia muncul ke King Sui mencari pujiannya Bagus, baik, sangat baik King Sui mengatakan, baik, tiga kali Lalu, apakah ada hadiah buatku? Gadis kecil itu membuka matanya lebar-lebar dan dengan berisik berlari mengelilingi King Sui Sebentar lagi, ayah akan memberimu sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan Ayah jamin kamu akan menyukainya Ambil ini dulu, berikan ke, bye-bye, hui-hui, dan yang lainnya untuk dimakan Itu akan membuat mereka lebih kuat King Sui menyerahkan botol berisi puluhan pil binatang iblis ke Luan-luan Luan-luan dengan senang hati mengambilnya Gadis itu sangat cerdas Setelah menerima pil binatang Dia dengan senang hati mengedipkan mata ke King Sui dan kemudian berteriak di kejauhan Sebelumnya burung besar, beruang besar, dan harimau putih salju besar berlari Luan-luan, ayahmu memberimu buah persik besar, lihat apakah rasanya enak Ucap Yiye Jiangye memberikan persik keabadian kepada Luan-luan Wah, persik yang besar sekali Ibu, kamu harus makan Ayah, makan juga Ini hanya bisa dimakan olehmu Setelah memakannya, itu akan membuat kultifasimu lebih kuat Tidak ada efek untuk orang dewasa Ucap King Sui Hanya seperti itu, Luan-luan menghabiskan seluruh buah persik Dia kemudian menepuk perutnya dan berkata, apakah itu benar-benar enak Hanya ada satu buah persik setiap beberapa ratus tahun Bagaimana mungkin rasanya tidak enak Luan-luan, temukan tempat yang tenang dan makan ini King Sui memberi Luan-luan pil vitalitas harimau Ke Luan-luan saat ini, pil vitalitas harimau ini sangat kuat Orang dewasa biasa hanya bisa membawa 300 jin Satu pil vitalitas harimau dapat meningkatkan kekuatan sebanyak 1000 jin Tetapi jika usianya terlalu muda Dan tulangnya terlalu kurus Efeknya akan berkurang Ketitik di mana itu bahkan mungkin tidak meningkatkan kekuatan 100 jin Luan-luan adalah jenius paling berbakat yang pernah dilihat King Sui Apakah itu bakat, tulang atau pemahaman Itu adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya Kekuatan gadis kecil ini sudah cukup bagus Dalam beberapa tahun, dia akan mengejutkan semua orang Ini adalah seorang jenius sejati Seorang jenius mutlak sejati King Sui memikirkan dirinya sendiri Dia memiliki harta yang menantang surga Dan bakatnya sangat jauh lebih rendah dari Luan-luan King Sui hanya meninggalkan Yiye Jiangye setelah Luan-luan tertidur Untungnya, dia sudah menghabiskan seluruh waktunya Di alam valet jadi imortal King Sui tahu bahwa dia tidak akan punya banyak waktu hari ini Angin malam sangat dingin Yiye Jiangye mengirim King Sui pergi Sudah larut malam, sudah, istirahatlah King Sui berhenti dan memberi tahu Yiye Jiangye King Sui, apakah kamu benar-benar akan membawa Luan-luan kembali? Yiye Jiangye bertanya pelan Dia cukup kesepian di sini Ada juga kamu Aku akan tinggal di klan King untuk sementara waktu Aku ingin mengajarkan beberapa hal kepada klan Kingku Ayo kembali bersama Oke Ucap King Sui saat dia menghadapi Yiye Jiangye Yiye Jiangye juga sangat kesepian di sini Jadi King Sui ingin membawanya dan Luan-luan ke klan King untuk tinggal beberapa lama King Sui tidak tinggal di Cloud Mispik Tetapi sebaliknya Dia pergi ke halaman Su King Dia tidak melihatnya selama beberapa tahun King Sui tidak yakin apa yang dia rasakan tentang wanita dewasa ini Dia sedikit merindukannya Tetapi perasaan itu tidak kuat Dia hanya memiliki sedikit kasih sayang padanya Sudah larut malam ketika King Sui berjalan ke halaman yang akrab itu Dia menyadari bahwa ada cahaya redup yang datang dari ruangan King Sui perlahan masuk Pintunya tidak terkunci Di puncak Su King hanya ada murid perempuan Selanjutnya Su King adalah seorang tetua dari Sekte Pedang Langit Tidak ada yang berani memiliki pemikiran yang salah tentangnya King Sui dengan lembut mendorong pintu terbuka Hampir pada saat yang sama Pintu ke kamar tidur terbuka Su King berdiri di sana Mengenakan gaun tidurnya Ketika dia melihat King Sui Dia mengungkapkan ekspresi bahagia Lalu berlari ke arah King Sui dan memeluknya King Sui, aku tahu kamu akan datang ke sini Aku merindukanmu King Sui melihat ke arah wanita menawan Ekspresinya adalah penuh kegembiraan Dia dengan lembut memeluknya Aku juga merindukanmu Malam yang liar telah melenyapkan kerinduannya pada Su King Ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang penuh gairah sepanjang malam King Sui mengagumi senyum puas wanita yang berbaring di dadanya Dan berpikir dia terlihat sangat feminim Dia tidak bisa menahan senyum pada Su King Yang saat ini memiliki ekspresi yang sangat malu Dan malu ketika dia mengingat betapa liarnya dia Ketika dia menunggangi di atasnya beberapa saat yang lalu Jangan lihat aku seperti itu Su King memeluk leher King Sui dan mendengus kesal dengan wajahnya yang terkubur di dadanya Wanita ini tidak pernah mengeluh tentang apapun dan juga tidak pernah menuntut apapun dari King Sui Ini membuatnya merasa bahwa dia adalah wanita yang sangat cerdas Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tahu kepuasan Ini juga salah satu alasan utama dibalik kasih sayang King Sui padanya Namun, dia selalu merasa ini tidak adil baginya Dia tidak tahu apakah itu karena pertemuan pertama mereka sangat menarik Atau lebih tepatnya karena dia bersama seorang wanita saat pertama kali bertemu dengannya Bibi bela diri ketiga Heff, jangan panggil aku seperti itu Kedengarannya aneh dan kuno Su King dengan lembut menggigit dada King Sui saat dia menegurnya Baiklah, baiklah Bagaimana dengan King King? Kakak perempuanku juga disebut King King Haruskah aku memanggilmu begitu? King Sui terkekeh Aku tidak peduli selama kamu tidak memanggilku Bibi bela diri ketiga Su King berbicara sambil tersenyum dan melirik ke arah King Sui Pesona kecilku, apakah kamu berpikir untuk meminta lebih? King Sui merasa tulangnya akan meleleh di bawah tatapan centil Su King Dia segera berbalik dan mendorongnya ke bawah Saat tangannya mengulurkan tangan untuk mencari bagian paling pribadinya dengan terampil Aku suka kalau kamu memanggilku Enchantress kecil Aku tidak bisa membawamu dengan sisi saya sekarang dan saya tidak bisa memberimu lebih banyak Apakah kamu merasa sedih tentang itu? King Sui bertanya padanya dengan berbisik Dia benar-benar ingin memberinya lebih banyak tetapi hatinya agak menentang gagasan itu Dia bahkan merasa bahwa keduanya sepertinya menghabiskan terlalu banyak waktu bersama di atas ranjang Aku tidak merasa sedih, tidak sedikitpun Aku menyukaimu dan bersyukur bertemu denganmu Aku tidak pernah benar-benar berencana untuk berkomitmen padamu Meskipun terkadang aku memikirkannya Tapi aku tahu ini akan sangat sulit jadi aku lebih suka begini Aku akan puas selama kamu datang mengunjungiku kapanpun kamu bisa Nada suara Su King sangat tenang Meskipun dia tidak mengatakannya dengan keras King Sui merasa bahwa dia terganggu oleh usianya sendiri Mungkin itu karena dia lebih tua darinya Dia bahkan lebih tua dari Ye Jiange dan Bi Chen Namun, usia tidak berarti apa-apa bagi King Sui Di dunia sembilan benua, bahkan jika seorang wanita berusia antara 50 dan 60 tahun Mereka akan tampak serupa dengan sekitar 30 tahun di dunia sebelumnya Karena ki spiritual yang melimpah di dunia sembilan benua Manusia menua lebih lambat Sehingga sebagian besar kultifator pria baru menikah pada usia sekitar 300 tahun Jarang wanita menunggu lebih dari 100 tahun Banyak yang bisa membekukan kulit mereka selama beberapa ratus tahun Jika mereka mengembangkan seni kultifasi yang mencegah penuaan Alternatifnya, mereka bisa mengawetkannya melalui obat-obatan dan kekuatan mereka sendiri Begitu banyak wanita mampu mempertahankan penampilan muda mereka bahkan pada usia 100 tahun Dikabarkan bahwa pembudidaya tingkat Marsial Sein dapat mempertahankan kulit mereka lebih lama lagi Keesokan paginya, setelah dia keluar dari alam falet jadi imortal King Sui berlatih satu putaran tinju tai chi sambil menghadap ke timur di mana matahari terbit Tidak lama setelah itu, dia melihat Yee Jiange dan Luan Luan datang King Sui sedang berlatih tinju tai chi di puncak kabut awan Setelah sarapan, King Sui memberikan waktu bagi Yee Jiange untuk membuat persiapan yang diperlukan Sementara dia pergi ke aula besar untuk bertemu Bai Li Jingwei untuk meminta izin Dia tetap sama seperti beberapa tahun yang lalu Bijaksana dan berwawasan seperti dewa panjang umur Tuan tua, kamu tampak sehat King Sui tersenyum dan menyapa Bai Li Jingwei dengan busur seorang junior segera setelah dia melangkah ke aula besar King Sui, kamu di sini Ucap Bai Li Jingwei berdiri terkejut Ada ekspresi kebahagiaan dan jejak kehangatan yang tak terlukiskan di matanya ketika dia melihat King Sui Ahahaha, ayo, mainkan permainan catur dengan lelaki tua ini Bai Li Jingwei tertawa gembira saat dia mengambil dan mengatur permainan catur di atas meja teh Dia dengan nyaman menuangkan dua cangkir teh setelah itu King Sui duduk sambil menyeringai dan mengambil bidak hitam Tuan tua, saya buruk dalam catur, izinkan saya untuk melakukan langkah pertama Bai Li Jingwei menganggukkan kepalanya sambil tertawa, matanya berkerut Catur seperti medan perang Jika seseorang kurang percaya diri, maka kesopanan tidak diperlukan Tidak perlu sopan kepada seorang teman, apalagi musuh Setiap sikap minor bisa tercermin dalam permainan catur Keputusan yang tegas dan akurat adalah faktor utama dalam menentukan hasil King Sui, kapan kau berencana meninggalkan benua green cloud? Bai Li Jingwei bertanya tanpa mengangkat kepalanya saat dia meletakkan bidak putih di atas bidak hitam King Sui Mengapa anda bertanya seperti itu? Anda selalu berbicara seolah-olah saya akan meninggalkan benua green cloud? King Sui menanyainya sebagai balasan setelah dengan cepat bergerak Kamu pergi dari sini bersama mereka, kan? Orang tua ini tidak kompeten Saya tidak bisa berbuat banyak untuk Jiangui dan saya tidak berdaya untuk menghentikan Wu Shuang Bai Li Jingwei mendesah Bidak putih di tangannya telah mengelilingi bidak hitam King Sui Jadi dia melepaskannya Mengapa kamu menyalahkan diri sendiri? Tidak semua orang bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan Hidup hampir tidak pernah berjalan sesuai dengan keinginan seseorang Ucap King Sui dengan datar sambil meletakkan bidak hitam lainnya dan dengan cara yang sama mengambil bidak putih Sepertinya kamu mengalami banyak hal selama beberapa tahun terakhir ini Mengalami kesulitan bukanlah hal yang buruk bagi kaum muda Kesulitan adalah kekayaan dalam hidup Anda akan tahu suatu hari nanti bahwa kesulitan juga merupakan peluang Mampu mengatasinya juga merupakan kesempatan besar Ucap Bai Li Jingwei dengan lembut Tuan tua, apakah Anda punya rencana untuk sekte pedang langit di masa depan? King Sui merenung sejenak sebelum menempatkan bidak hitam Seiring bertambahnya usia, ambisi Anda juga akan menyusut Saya puas selama perbaikan terus-menerus dapat diamati Bai Li Jingwei terkekeh pada King Sui Itu tidak buruk, hal-hal hanya akan bertahan jika mereka mencapai stabilitas Jawab King Sui tersenyum, dia tidak asing dengan situasi seperti ini Perkembangan klan King juga sangat menantang Mereka tidak dapat mengikuti langkahnya Tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka sendirian Itu adalah keinginannya untuk mendirikan klan King di dunia sembilan benua Aku tidak bisa berkomentar banyak tentang hal lain Tapi aku akan selamanya menjadi penatua dari sekte pedang langit Bahkan jika itu hanya nama Selama saya ada, saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk menindas sekte pedang langit Hehehe, bagus Orang tua ini juga tidak akan masuk akal Sudah larut, apakah kamu kembali? Bai Li Jingwei menyelesaikan permainan setengah-setengah dengan senyuman Aku ingin membawa, aku tahu Pergilah Jika Anda memiliki kekuatan Bawa Jiangi ke benua suci utara lu Gadis ini memiliki simpul yang sangat besar jauh di dalam hatinya Hatiku sakit setiap kali aku melihat ekspresi suram di wajahnya Saya sudah tua, tetapi saya dapat melihat bahwa dia masih berharap Jika dia tidak kuat secara mental, dia akan berakhir seperti Wu Shuang Dia mendesah Mengerti Terima kasih tuan tua Ketika King Sui tiba di puncak Wu Shuang Dia melihat bahwa Wen Ren Wu Shuang terserap dalam kultifasi di sana lagi King Sui tidak tahan melihat rambut merah darahnya yang panjang Wu Shuang, ayo pulang Dia berbalik untuk melihatnya Kerutan di wajahnya dengan cepat dihapus Aku akan berkemas Tidak lama setelah itu Wen Ren Wu Shuang muncul kembali dengan tas emas kecil King Sui mengebak bahwa dia hanya mengemasi beberapa pakaian Biarkan aku membantumu dengan itu Dia meraih tas di tangannya dan melemparkannya ke alam falet jadi imortal Wen Ren Wu Shuang tidak bereaksi sama sekali Mengendarai burung api, King Sui, kedua wanita dan Luan Luan berangkat ke kota Hundret Miles Ekspresi kekhawatiran terpampang di wajah Wen Ren Wu Shuang sepanjang waktu Dia akan melirik sesekali ke King Sui dan wanita dari sekte pedang langit yang sekarang jauh lebih kuat darinya Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu Kami adalah kerabat dekat Saya hanya ingin membantu Anda memulihkan ingatan Anda King Sui tidak benar-benar tahu bagaimana meyakinkan Wen Ren Wu Shuang Tetapi dia mencoba yang terbaik untuk Mungkin dari cara Ye Ye Jiangye dan Luan Luan berinteraksi Dia tidak lagi merasa bahwa King Sui adalah ancaman Dia berangsur-angsur tenang Meskipun dia tetap diam, setelah berjalan lebih dari sehari King Sui telah kembali ke kota Hundret Miles, ke toko obat King Clan Jadi ini rumahmu ayah Luan Luan dengan riang berseru alih-alih takut dengan lingkungan yang tidak dikenalnya Pada saat burung api mendarat di pintu masuk toko obat Clan King, hari sudah siang Cukup banyak orang dari Clan King keluar untuk menemui King Sui dan teman-temannya setelah mereka mendengar keributan itu Begitu King Yi melihat Ye Ye Jiangye, dia segera menyadari bahwa dia adalah wanita yang kuat dan cantik dari beberapa tahun yang lalu Ayah, apakah itu nenek? King Sui telah mengajarinya beberapa bentuk panggilan dalam perjalanan mereka ke sini Jadi gadis kecil itu bertanya pada King Sui setelah melihat orang-orang yang keluar Ayah, ini adalah pemandangan yang mengejutkan bagi Clan King Gadis kecil itu sangat mirip dengan Ye Jiangye yang berdiri di sampingnya Tapi saat ini dia memanggil King Sui, ayah Ibu, ini Luan 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 Luan, sapa nenek? Nenek, kamu sangat cantik Mata besar Luan Luan yang indah melebar saat dia dengan tulus memuji King Yi Benar-benar gadis kecil yang bermulut manis King Yi tersenyum sambil meletakkan Leontin yang terlihat sangat indah di sekitar leher gadis kecil itu Yuchang memilikinya dan King Sui juga memilikinya ketika dia masih kecil Clan King tahu bahwa clan King akan berkembang sekali lagi Bagaimanapun, ini adalah putri King Sui Meskipun dia tampak sedikit lebih tua dari yang mereka duga, tidak ada yang penting Kamu datang, ucap King Yi tersenyum pada Ye Jiangye Wanita ini memiliki wajah yang mirip dengan Dichen Aura yang dia pancarkan bisa membuat satu langkah mereka terhenti, tapi itu tidak berlebihan Halo, Bibi, aku akan mengganggu selama beberapa waktu Setelah berbasa basi, perhatian semua orang beralih ke Wenren Wu Shuang yang berambut merah darah Wu Shuang, King Yi berseru tidak percaya setelah menatap sejenak Apakah itu benar-benar sister Wu Shuang? Tanya King Bei, sama terkejutnya Kamu adalah Bibi, siapa saya? Kenapa kamu terlihat sedikit familiar? Wenren Wu Shuang menggaruk kepalanya dengan bingung saat dia menatap King Yi sebelum mengamati sekelilingnya Ibu, Wu Shuang kehilangan ingatannya Aku telah membawanya kembali untuk mencoba dan membangkitkan ingatannya Ucap King Sui tersenyum pahit King Yi menarik Wenren Wu Shuang yang kesakitan Jangan memaksakan diri jika kamu tidak dapat mengingat Kamu akan perlahan-lahan memulihkan ingatan Anda kembali Mulai sekarang, inilah rumahmu Tidak ada orang di sini yang akan menyakitimu Mungkin, Wenren Wu Shuang bisa merasakan sedikit keakraban dari King Yi Seolah-olah dia akhirnya menemukan seseorang yang dapat diandalkan setelah berada dalam kesendirian untuk jangka waktu yang lama Dia mengangguk pada King Yi King Yi meraih tangannya setelah melihat ekspresi khawatirnya Aku akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri Ini rumahmu Kami akan berbicara lagi tentang apakah kamu ingin tinggal atau pergi pada saat kamu telah memulihkan ingatan kamu Jadi mengapa tidak tinggal di sini untuk saat ini King Sui melihat ke klan King saat ini dan merasakan sedikit kepuasan di dalam hatinya Dia telah mengembangkan klan King untuk sementara waktu sekarang Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil secara signifikan meningkatkan kekuatan seluruh klan Dia berencana untuk mengamati niat masa depan mereka setelah ini Jika mereka memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih banyak King Sui akan membawa mereka ke kota yang lebih besar Selama latihan pagi keesokan harinya Anak-anak kecil dari klan King sudah sangat terprovokasi oleh Luan Luan Di antara mereka, King Yu dan King Bei adalah murid klan King yang paling menonjol King Bei khususnya yang berada di puncak Hautian Mampu mengembangkan tinju penghubung kembali ke alam kebenaran Dia puas dan bangga karenanya Tapi anak berusia 9 tahun ini tidak hanya melatih tinju sembungan punggungnya ke alam kebenaran Tetapi bahkan bentuk harimau, bentuk beruang, dan teknik cantering rusanya telah mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa Aku sangat yakin bahwa dia benar-benar putri kandung saudara King Sui Tidak ada keraguan tentang itu, ucap King Yu saat dia melihat Luan Luan berkultifasi di bawah bimbingan King Sui Aku sangat yakin juga, ini berarti wanita cantik itu adalah istri saudara King Sui Seorang pria yang benar-benar cakap memang mempertahankan profil rendah, ucap King Si terpesona Betapa mengejutkan, lihatlah, seberapa baik saudara King Sui memperlakukannya Huff, ucap King Bei mendengus dan cemberut dengan marah saat melihat King Sui dan Luan Luan Sudah cukup, saudara King Sui memperlakukanmu dengan cukup baik, bahkan terkadang kami iri padamu Tetapi kami bahkan tidak pernah melihat saudara King Sui memperlakukan Luan Luan lebih baik darimu, King Hu memberitahu King Bei Saya baru saja mengatakan, lihatlah bagaimana kalian semua, Ming Yui Glau masih berlatih bentuk harimau Meskipun bentuk harimaunya telah mencapai tahap kesempurnaan yang hebat, itu tampaknya tidak akan mengalami terobosan lain dalam waktu dekat Namun, keanggunan dan aura yang dipancarkannya tidak kalah dengan bentuk harimau King Sui Saat ini, Kim Sui membagi waktunya menjadi tiga bagian setiap hari Mereka masing-masing saat fajar, pagi dan sore Saat fajar, dia akan menghabiskan satu jam untuk melatih klan King Sebaliknya, di pagi dan sore hari, dia akan menghabiskan dua jam untuk pelatihan Dia juga akan mencampurkan pil obatnya, akupuntur dan beberapa tekniknya untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka ke puncak alam hautian secepat mungkin Setelah itu, dia akan terus memikirkan cara untuk membantu mereka menerobos ke alam siantian Hal lain yang harus dia lakukan adalah memperbaiki siantian golden pill Dia tidak bisa berlarut-larut lagi tentang masalah ibunya Ini adalah saat ketika setiap bagian dari fungsi tubuh ibunya berada di puncaknya King Sui telah berpikir untuk menggunakan metode lain untuk membantu membatalkan konsekuensi yang ditimbulkan pada tubuh ibunya karena meminum pil ilahi yang melumpuhkan Namun, semuanya mengakibatkan kegagalan Akhirnya, King Sui memutuskan untuk menyempurnakan siantian golden pill Itu semua untuk kemampuan alam siantian untuk menahan dingin dan tambahan 500 tahun kehidupan King Sui telah menyiapkan semua inti binatang iblis yang dibutuhkan yang berkisar dari 1000 tahun sampai 4000 tahun King Sui ingin mencoba memurnikannya dengan alkimia sendiri untuk membuatnya lebih murni Saat King Sui memikirkan ini, dia sudah merasa sedikit bersemangat Saat pertama kali terlintas dalam pikirannya, dia sudah memutuskan untuk mencobanya Tetapi kemudian dia masih harus menunggu sampai malam hari untuk melakukannya Setelah berlatih tai civis, King Sui mulai membimbing ketiga generasi klan King Setiap kali dia melihat King Bei cemberut pada Luan Luan, dia akan merasa ingin tertawa Selama ini, King Sui selalu memberinya perhatian paling besar Tiba-tiba, Luan Luan bergabung, dia pasti merasa sulit untuk terbiasa dengannya Ada apa saudari Bei? Lihatlah mulutmu, ekspresi cemberut itu, kamu bahkan mungkin bisa menggantungkan botol di atasnya King Sui bertanya pada King Bei dengan cara yang lucu, saudara Sui sangat bias Apakah kamu tidak menyukai Little Bei lagi? King Bei bertanya dengan kesakitan Selain itu, matanya bahkan menjadi merah King Sui juga tidak menyadari bahwa dia telah sangat dekat dengan Luan Luan selama dua hari terakhir Awalnya, King Bei adalah anak bungsu dalam keluarga Ditambahkan bahwa dia adalah satu-satunya gadis di klan King Semua orang, terutama ibunya akan sangat memanjakannya Dia memperlakukannya seperti putrinya sendiri yang berhubungan darah Tentu saja, King Sui sadar bahwa kehilangan King Ching juga berperan dalam hal ini Sejak King Ching kembali, secara alami, cinta ibunya untuk King Bei akan dialihkan Hal yang sama juga terjadi pada cinta yang dimiliki ibunya untuk dirinya sendiri Dan sekarang, bahkan Luan Luan pun ikut bergabung Oleh karena itu, wajar jika King Bei merasa tertekan Bocah kecil, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi saudaramu Mengapa aku tidak menyukai saudari Bei? Ceritakan tentang itu, apa yang tidak diberikan Brother Sui denganmu setiap kali ada sesuatu yang baik King Sui tersenyum dan mengusap kepala King Bei, apakah itu benar? Akankah saudara Sui selalu menyayangiku? King Bei memandang King Sui Cara dia bertanya mirip dengan kecantikan yang menangis Sejak kapan saudara Sui berbohong padamu? King Sui tidak bisa berkata-kata Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memainkan peran yang begitu penting di hati beberapa orang Dia juga tidak mengharapkan tindakan yang tidak disengaja seperti itu akan mengarah pada situasi seperti ini Jika King Bei telah melihat cara dia memperlakukan wanitanya, apakah dia akan merasa sedih juga? King Sui menghapus semua ini dari pikirannya Dia berpikir dalam hati bahwa dia akan membiarkannya untuk saat ini karena tidak ada tanda-tanda hal seperti ini terjadi dalam waktu dekat Semua yang terjadi dengan luan-luan benar-benar berdampak pada ketiga generasi clan King Sebelumnya, mereka hanya mendengar tentang dia yang jenius Sekarang, mereka benar-benar telah menyaksikannya Selain itu, dia bahkan tidak membutuhkan pil obat apapun Setelah latihan pagi selesai, tindakan luan-luan semakin mengejutkan mereka Bocah kecil itu hanya berteriak ke langit dua kali dan, bye-bye, telah datang padanya Dia naik ke atasnya dengan terampil Ayah, aku akan bermain sebentar Itu adalah binatang terbang kelas binatang iblis Dia masih sangat muda namun dia sudah memiliki bakat yang menakutkan Terlebih lagi, dia masih seorang penjinak binatang iblis Saudara King Sui, bagaimana kamu mendidik putrimu? Tolong beri aku beberapa tip King Yu terkekeh dan berkata pada King Sui Ini tidak bisa diajarkan, aku hanya memberitahu dia dasar-dasarnya Faktanya, saya bahkan tidak sering melihatnya Ini adalah sesuatu yang diberikan padanya sejak dia lahir Tapi kemudian, dia juga pekerja keras Selain bakat, kerja keras juga menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja Satu-satunya perbedaan adalah jika seseorang memiliki bakat yang bagus, mereka akan dapat meningkat lebih cepat Untuk seseorang yang tidak memiliki bakat, mereka harus menggunakan waktu dan kerja keras untuk menggantikannya Misalnya, aku, aku mungkin sedikit tidak berbakat dibandingkan dengan B kecil Tapi kemudian aku masih bisa menjadi lebih kuat dari kalian semua King Sui menatap mereka sambil tersenyum Dia menyembunyikan hal-hal tentang alam Valet jadi imortalnya Dia tidak akan memberitahu orang lain tentang itu Tapi apa yang dikatakan King Sui semuanya benar Itu adalah sesuatu yang disaksikan semua orang Hanya saja dia memiliki tuan yang baik juga Tapi ketika mereka melihat King Sui, mereka merasa sangat diberkati karena King Sui bisa menjadi guru mereka Untuk yang pertama, mereka tidak akan kehabisan pil obat Jadi jika mereka berkultifasi lebih keras lagi Tiga generasi klan King sekali lagi pulih perlahan dari keterkejutan dari Luan-Luan Mereka memandang King Sui dengan ekspresi berapi-api Keyakinan adalah hal yang sangat penting bagi semua orang Itu adalah benih, semacam motivasi Selain membuat mereka tidak terlalu sombong King Sui juga ingin memberi mereka harapan Melihat ekspresi mereka, King Sui sudah tahu bahwa tujuannya telah tercapai Pada saat mereka makan, Luan-Luan kembali setelah dia menikmati waktunya di luar Anak yang cerdas itu sangat dicintai oleh King Yi dan anggota klan lainnya Tidak hanya dia putri King Sui, dia bahkan seorang jenius yang cantik dan lembut Hal-hal yang akan dia capai di masa depan juga sesuatu yang sangat dinantikan orang-orang seperti King Sui Pada siang hari, selain melatih King Yu King Sui akan menemani Luan-Luan dan Yu Chang pergi keluar dan bermain Kadang-kadang, King Bei dan Liu Li juga bergabung dengan mereka Tetapi jumlah total mereka mengikuti sangat sedikit Kedua gadis yang cerdik itu sangat rukun Dalam hal kultivasi, Yu Chang kecil hanya bisa dianggap layak Dia tidak berada pada level menakutkan yang sama dengan Luan-Luan Kedua anak itu sering duduk di, bye-bye, Luan-Luan untuk terbang kemana-mana King Sui juga tidak khawatir akan ada masalah Bye-bye, lebih sensitif dibandingkan dengan binatang biasa Bahkan jika mereka jatuh, itu masih akan menangkap mereka Selain itu, King Sui juga meminta burung api untuk mengikuti mereka Pada malam hari, King Sui kembali ke tempat tinggalnya dan segera memasuki alam Valet Jade Immortal Dia kehabisan waktu, King Sui berkultivasi dengan liar Dia berpikir bahwa jika dia bisa menerobos ke lapisan surgawi ke-6 lebih cepat dari yang diharapkan Dia akan bisa maju ke kelas yang disebut Martial Saint Namun, King Sui tidak peduli dengan kelas Martial Saint Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah lapisan surgawi ke-6 dari teknik penguatan kuno Kondisi untuk menerobos ke kelas Martial Saint telah membuat King Sui merasa sangat kesal Di mana orang bisa menemukan buah dengan atribut unik di dunia Satu hal lagi adalah bahwa King Sui sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengandalkan buah yang tidak biasa untuk membantunya menerobos ke Martial Saint King Sui selalu percaya pada lapisan surgawi ke-6nya sendiri Oleh karena itu untuk Martial Saint, King Sui tidak terlalu tertarik padanya Kembali menghubungkan Fizz Sejak King Sui berhasil menjalin kontak dengan tiga titik akupuntur, dia berhenti membuat terobosan baru Meskipun dia terus merasa bahwa itu diambang kehancuran, itu tetap tidak pernah terjadi Sekarang, dia bahkan ditangkap oleh Mingyue Glow, King Bei dan Luan Luan Satu demi satu King Sui melemparkan pukulannya secara berurutan Suara gemerincing, bersama dengan riak terus-menerus yang disebabkan di udara Menyebabkan tinju penghubung kembali, King Sui mencapai keadaan yang menyerupai api yang melonjak Rasanya seolah-olah bisa menyebabkan ledakan kapan saja King Sui berhenti Dari pukulan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa tiga hari adalah waktu terlama yang dia butuhkan untuk menerobos Setelah itu, King Sui mengambil bunga plum yang dia kumpulkan belum lama ini Kemudian, dia memilih persik abadi, inti serta ramuan obat sesuai resep Ini semua adalah ramuan obat yang dibutuhkan untuk siantian golden pill Setelah itu, dia memurnikan ramuan dan bahan obat dengan cermat Dia melakukan setiap langkah dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan sedikitpun yang dibuat Di tempat lain Haha, kakek, aku akhirnya pulih Selain itu, aku berada di puncak Marsial King Tan Yang berseru dengan semangat Tan Yang mengacungkan tinjunya di halaman kediaman Kelantan Gelombang kekuatan yang kuat mengguncang sekitarnya Menghancurkan banyak bunga dan tanaman berharga di sekitarnya Orang tua Kelantan memperhatikan Tan Yang Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan Ada bekas senyum yang tidak bisa disembunyikan di matanya Terima kasih, kakek Aku tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang Ucap Tan Yang sangat bersemangat Dia telah berhenti dan berjalan ke orang tua itu Dia sangat bersemangat bahkan alisnya tampak sedikit berdenyut Yang Er, berkultifasilah dengan baik selama periode waktu ini Serap semua efek sisa dari origin returning pill Ucap orang tua itu menasihati dengan lembut Dimengerti kakek Yang Er tidak akan mengecewakan Anda lagi Bagaimana kakek mendapatkan pill pengembalian asal ini Benar-benar ampuh Meskipun Tan Yang sangat bersemangat Dia masih penasaran bagaimana kakeknya berhasil mendapatkan pill obat tersebut Katakanlah keberuntunganmu baik Seseorang dalam keluarga menemukan kuil bawah tanah belum lama ini Pill pengembalian asal ini adalah salah satu item paling berharga yang telah ditemukan Kelas berapa pill obat ini untuk dapat memulihkan tubuhku sepenuhnya Bahkan kekuatanku telah mencapai puncak martial king Serutan yang sangat bersemangat Dia tidak berhenti tersenyum sejak dia mengetahui bahwa kekuatannya bisa dipulihkan Aku juga tidak terlalu yakin Tapi itu pasti setidaknya royal grade Sayang sekali kekuatanmu sedikit terlalu lemah Jika tidak, itu akan meningkat lebih banyak lagi Tapi itu dianggap takdirmu yang bisa membuatmu pulih King Sui, kamu telah menjadi orang lumpuh Hahaha Tan Yang tertawa terbahak-bahak Pada saat ini, King Sui masih menunggu prosesnya pill terbentuk Dia berjalan menuju ke kuali emas yang sudah dingin Dan dengan penuh semangat membuka tutupnya Gelombang aroma yang tak terlukiskan memenuhi lubang hidungnya Dan itu membuat seseorang merasa tercerahkan King Sui mengamati siantian golden pill yang dia buat Tanpa henti untuk tidur atau istirahat selama sembilan hari Seukuran telur merpati, berkilau emas dan memancarkan ki spiritual yang hebat King Sui dengan cepat menemukan botol porselen yang sedikit lebih besar Untuk menyimpan siantian golden pill Dia takut efek obatnya akan berkurang jika dibiarkan terbuka di udara seperti ini King Sui cukup senang mengetahui bahwa Kayu yang meleleh salju sebenarnya bisa diganti dengan Bunga plum dari alam palet jadi immortal Karena ini memungkinkan dia untuk membuat siantian golden pill Sangat disayangkan bahwa palet tidak memungkinkan Seseorang untuk melangkah lebih jauh dari level siantian Tapi King Sui sudah cukup puas Dia hanya setelah 500 tahun umurnya di tempat pertama Bagaimanapun, ibunya dan beberapa dari klan King tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki mereka ke alam siantian Ada pun orang lain yang tidak pernah menghonsumsi pil ilahi yang melumpuhkan King Sui akan memikirkan cara untuk membiarkan mereka memasuki alam siantian dengan kekuatan mereka sendiri Dia memikirkan kakeknya dan juga berencana untuk membiarkan dia menghonsumsi siantian golden pill untuk berada di sisi yang aman Dia sudah cukup tua dan tubuhnya tidak lagi cocok untuk menerima pukulan dari alam siantian King Sui merasa sangat rileks sekarang karena dia telah berhasil membuat siantian golden pill Dia dengan santai berjalan di sekitar alam dan melihat bunga kehidupan Bunga ketiga telah mekar dan menutupi seluruh perkebunan di alam falet jadi imortal Semua pertumbuhan tanaman di bawah naungannya akan meningkat 30% Memangkas 30% waktu pertumbuhannya Ini mengacu pada waktu di alam Jadi efek bunga kehidupan memang luar biasa Buah yang membutuhkan 100 tahun untuk matang hanya membutuhkan 70 tahun sekarang Hanya 700 tahun yang dibutuhkan untuk menumbuhkan herbal 1000 tahun Jika ini diubah menjadi waktu nyata Gloomy Wood 1000 tahun sekarang telah tumbuh menjadi pohon kecil dengan tinggi sekitar 200 meter Itu tidak berdaun dan hanya memiliki beberapa cabang yang kokoh Tetapi King Sui sedang tidak ingin mempelajarinya sekarang Jadi dia akan membiarkannya untuk saat ini Dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa benda ini memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat lambat Dia adalah orang yang menamai 1000 tahun Gloomy Wood Karena dia bahkan tidak tahu apa namanya di dunia sembilan benua Apakah itu menghasilkan buah? King Sui menyadari bahwa dia memiliki pemikiran yang sangat konvensional Selama itu adalah tanaman Dia akan bertanya-tanya apakah itu mampu menghasilkan buah Bunga plum masih membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali Sehingga King Sui memutuskan untuk menunggu sebentar sebelum meracik siantian golden pellet lainnya Setumpuk bunga plum hanya cukup untuk sekitar 2 ramuan Dengan flower of life sebagai katalisator dan waktu di alam valet jadi imortal Dia bisa membuat kira-kira sekitar 4 pil dalam setahun Jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi siantian golden pill tidak banyak King Sui memperkirakan bahwa sekitar 10 pil akan cukup untuk saat ini Tetapi King Sui tidak tahu apakah dia bisa tinggal di kediaman telan King hingga 2 tahun ketika dia mengingat tentang Istana Surgawi dan Menara Pedang Setelah memberantas Menara Pedang, dia juga perlu mengunjungi Benua Tengah Sayang sekali dia belum bisa menerobos ke lapisan Surgawi ke-6 Dia hanya berencana untuk pergi ke Benua Tengah setelah dia menerobos ke lapisan Surgawi ke-6 Oh, Tungku Pemurnian Iblis Dia tidak sengaja melihat Tungku Pemurnian Iblis yang dia dapat dari kelanian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!